Ya pastinya, ya kemarin di acara pernikahan Bang Ridho Siva ya, aku lupa mulu loh Ridho dan Siva, kemarin alhamdulillah sebenarnya kita diundang Cuma aku bilang kalau jauh aku gak bisa kalau tanpa didampingin sama Mas Entra Dan kebetulan kemarin Mas Entra lagi tugas, jadi aku ingin gak bisa hadir Cuma aku mewakili sama Bang Atta kemarin secara langsung Gimana Bang Mungkin kemarin? Pertama sih aku gini, aku kan pas mau berangkat, padahal tadi yang kita ketemu kemarin ya pas penikahannya Saya bilang, Kak maaf ya, tunda dulu ya, kita ketemu kemarin aja Karena saya mau pergi ke pernikahannya, Ridho sama Siva Ketua ya gak apa-apa, kasih aja salam dari saya dan kasih selamat dari saya Saya pasti yang paling Ridho sama Siva, saya bilang dapat salam dan dapat selamat Dan dapat doa yang banyak-banyak dari siapa? Dari kakak saya bilang, oh Fetika Lina, waduh kenapa gak datang? Saya bilang, aduh ada kendala, suaminya gak ada lagi tugas Gimana gak apa-apa kita mengerti Gimana mungkin suasananya kemarin di pernikahannya? Seru banget, seger, karena disana kan daerah Garut, suasananya seger, anginnya seger gitu Dan di outdoor, seger banget gitu Dan Ridho itu lagi senang banget dan ada sedihnya juga Karena kan baru kemarin-kemarin beberapa bulan lalu kan dia dapat kabar duka, ayahnya meninggal Jadi kita ingat gitu Karena orang tua itu kalau kita dapat sukses, dapat bahagia, atau dapat kurang baik, kita langsung cari orang tua Dia lagi dapat kabar baik, lagi mau nikah, dia dalam hati, aduh coba di kolak air disini, lebih anak gitu Ya, tapi saya tetap sebagai sahabat dia, saya kasih dia semangat Karena kalau pas saya kesana, kita sampai jam 3, pas saya mau nikah, sebelum sehari Malam kita temenin saya dia, sampai jam 3 malam Bicara-bicara tuh, saling kasih semangat, saling sharing gitu Tapi lancar ya Mbak Mora? Oh, lancar banget, alhamdulillah Mbak Mora mungkin kasih hadiah apa nih buat? Wah Apa karpet juga? Ya Mbak Mora, pasti pasti Karena, Alhamdulillah karena kalian saya udah terkenal di Indonesia Sultan Karpet Mau rumah, mau kasih karpet Karena karpet itu banyak mansa, Tengah Oh gitu Satu, kalau dia di atas saja, karpet itu sholat, saya dapat pahala Yang kedua, kalau dia terima tamu, saya juga dapat pahala Yang kedua, karpet itu bisa dibilang kebutuhan di rumah Karena kalau di sofa, cuma tiga orang duduk Kalau karpet bisa sekaligus dua orang Jadi, daripada kasih sofa, mendingan saya kasih karpet Kan Sultan Karpet Ya, seperti lakukan Oke, doanya Bang? Doanya Bang? Doanya? Iya, aku doanya buat Rido Iya, aku doanya buat Rido dan buat Ades Viva Semoga saya selalu dan semoga jadi keluarga Saya ingin nama, wadah, warah, rahmah Dan ketemukan sama orang baik terus di perjalanan yang hidup ini Dan semoga jauhkan dari orang-orang yang punya niat buruk hadap kalian Pokoknya doa terbaik buat kalian Dan Abang Atta ini selalu ada buat kalian Kalau ada apa-apa bisa dicuratkan sama saya Bisa cerita ke saya Amin Kalau Pak Fitri Yang pastinya doa aku bersama Ia Henra untuk Ido Ayah ngomong dong ya Ngomong dong ya Kadang-kadang kita cerita begini Semoga saya selalu selalu ingin nama wadah, rahmah Habis itu orang yang menang doa yang sama Amin Amin Saya mengaminkan Kalau doa aku bersama Ayah Henra untuk Aido dan Siva Semoga menjadi keluarga Sakinam wadah, warah, rahmah Bahagia selalu menjadi jodoh, sehidoh, sesurga Dan juga semoga diberikan ngomongan segera Amin Saling mendoakan ya buat kita juga Apa juga doain sebentar ya Banyak kali Di rumah saya aja 30 orang Jadi tenang aja Mulai dari hari ini Setiap hari ada yang doain buat kakak Insya Allah Kalau saya sih jamin rumah saya aja ya Yang doain lebih cepat punya Amin Jadi aku tuh kalau datang ke acara nikahan Temen Mungkin junior-junior aku Itu selalu mendoakan adalah Biar segera diberikan ngomongan Doa baik itu Semoga juga bisa kembali Ya kan saya punya seperti prinsip saya Jagalah ucapanmu Karena ucapanmu itu akan jadi doa Dan doa itu akan baliki kamu diri sendiri Amin Betul Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya